Informasi pertama datang dari Presiden Jokowi Dodo yang telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hashim Ashari sebagai anggota KPU. Kepres pemberhentian Hashim Ashari menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang memecat Hashim Ashari dalam kasus Asusila. Hashim terbukti melakukan Asusila kepada anggota PPLN Denhak. Sebagai gantinya, Komisioner KPU Muhammad Afifudin ditunjuk menjadi PLT Ketua KPU menggantikan Hashim. Kemarin tanggal 9 Juli 2024, Bapak Presiden telah menandatangani ke Pres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Ashari sebagai anggota KPURI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.